Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering Beberapa hari lalu kami mendapatkan pesanan untuk hajatan berupa kek atau bolu Nah, kek atau bolu ini terjangkau banget harganya, cuma 30.000 rupiah Dan rasanya itu enak karena ada kejunya juga Oke, bagi kalian yang ingin tahu gimana resepnya dan cara buatnya Ikutin video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip Oke, langsung saja kita lihat bagaimana resep dan cara membuat kek tabur keju Yang pertama kita siapkan ini bahan-bahannya Ada telur, kemudian ada margarin dan mentega Ini sengaja kami mix ya, supaya rasanya itu enak Jadi margarin dan mentega itu beda Kemudian ini telur Ini saya mau bikin 8 resep ya, memang agak banyak telurnya Kemudian ada tepung terigu Terpung terigunya ini kita pakai terigu serbaguna Kemudian ada maizena Dan ovalet Kemudian juga ada susu bubuk dan gula pasir Kemudian untuk aromanya kita bisa pakai panili Terima kasih telah menonton! Nah untuk takaran dan resepnya Kalian bisa cek di box deskripsi di bawah video ini Selanjutnya mari kita ikuti langkah atau cara membuat kek atau bolu tabur keju Caranya itu seperti pada umumnya Kalau kita bikin kek Jadi telurnya kita pecahkan dulu Semuanya Ini saya bikin 8 resep ya Karena mixer saya ini bisa untuk 32 telur Jadi satu resepnya itu ada 4 butir Jadi dikali 4 Ini saya pakai 32 Kemudian kita bisa masukkan Ini kek emulsiver ya Merknya itu macam-macam Ada sponk 28 Ada ovalet juga Kita masukkan Ini gunanya untuk Membuat telur itu Bisa cepat mengembang Dan tidak gampang turun Kemudian kita masukkan gula pasirnya Setelah itu kita bisa siap untuk mengkocoknya Sampai mengembang putih dan berjejak Kita gunakan kecepatan paling tinggi Dalam mixer itu Supaya cepat mengembang ya Sambil menunggu adonan telurnya mengembang Kita bisa ayak dulu Bahan tepungnya Bahan kering ya Jadi seperti tepung terigu Kemudian maizena Dan susu bubuk Kita bisa campur di sini Dan diayak Supaya tidak bergerindil Kita juga boleh masukkan Vanilinya Selain itu Kita juga bisa siapkan loyangnya Ini saya menggunakan loyang persegi Ukuran 18 cm Nah di oven kami Itu bisa masuk Sebenarnya bisa 12 ya Tapi karena mixernya Cuma bisa 8 Jadi kita siapkan 8 loyang Nah adonannya itu putih Seperti ini ya Nah ini belum berjejak Kita tunggu sampai benar-benar berjejak Sehingga kalau kita masukkan Adonan tepung Dan nanti ada mentega yang dilelehkan Itu tidak gampang turun Maksudnya adonannya turun Itu akan mengakibatkan Cake-nya jadi bantat Nah seperti ini sudah terlihat Jejak-jejak mixer Jadi sudah aman Untuk kita masukkan adonan tepungnya Nah karena ini cake Biar tidak terlalu sepong Untuk terigunya Kita ikutkan ke dalam mixer Seperti ini Kita aduk pelan saja Menggunakan speed paling rendah Seperti ini ya Dan kalau kita mixer seperti ini Itu resiko adonan turunnya itu Lebih sedikit Ciri-ciri adonan turun itu Adonannya itu mencair ya Jadi tidak fluffy Tidak creamy Jadi kalau pas dituang Kedalam loyang itu Seperti itu Ini adalah mentega Dan margarin Yang sudah dicairkan Dicairkannya itu Dipanasi di kompor ya Kita tunggu dingin dulu Jangan panas-panas langsung masuk Itu akan membuat adonan ini Jadi lebih Mencair ya Adonannya turun gitu Oke ini terigunya Sudah tercampur semua Kemudian saatnya kita akan Menuang Margarin atau mentega lelek Kedalam adonan Telur yang sudah dicampur Dengan tepung ini Karena margarinnya ini Agak banyak ya Dan takutnya Karena ini adonan terlalu banyak Ngaduknya itu terlalu lama Jadi kita pakai Sistem pancing ya Jadi kita ambil sedikit Adonan telur Yang sudah dikasih tepung tadi Kedalam baskom Margarin Nah kita aduk sedikit Sampai dia rata Seperti ini ya Kemudian kalau sudah rata Baru kita masukkan lagi Ke adonan tepung Nah ini akan mudah Untuk mencampurnya Nah ini Margarinnya sudah tercampur rata Dengan adonan telur dan tepung Kemudian kita tuang lagi Kedalam Pancing mixer ini ya Kita aduk balik Pelan-pelan saja Jangan terlalu cepat Karena kalau terlalu cepat Itu akan membuat adonan turun Nah seperti ini Kita aduk Sampai rata Setelah semuanya Tercampur rata Ini kemudian Kita timbangin ya Adonannya Satu loyangnya itu 650 gram Nah karena ini Saya bikin 8 resep Jadi saya harus timbang Sama rata Dengan cara seperti ini Untuk loyangnya Jangan lupa Dioles dengan margarin Dan di bawahnya Dialasin dengan Baking paper Supaya nanti Mudah untuk melepasnya Sebelumnya Kita panaskan ovennya Untuk cake Biasanya itu Antara 180 sampai 190 derajat Dan untuk lama Ovennya Ini kita pakai 30 menit Supaya Atas bawahnya itu Benar-benar kering Dan Gak mudah Jamuran ya Oke ini setelah 30 menit kemudian Cake-nya sudah mateng Dan bisa Di Ambil ya Untuk Bentuknya itu Seperti ini Warnanya Oke kita tunggu dulu Sampai Setengah dingin ya Karena Gak perlu dingin-dingin banget Bisa kita masukkan Ke dalam plastik OPP besar Supaya apa? Supaya Hasilnya itu Lebih moist Karena ada Embun-embun Dari Cake-nya itu tadi Selanjutnya Mari kita lihat Proses packaging-nya Ini cake yang sudah jadi Kita masukkan Ke dalam plastik OPP Saya menggunakan Plastik OPP-nya itu Ukuran 25 x 35 cm Kita masukkan Ke dalam plastik Supaya Hasilnya itu Lebih moist ya Kalau langsung Masuk kerdus itu Nanti Akan cepat kering Tengah 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 Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam kardus ukuran 20 x 20 cm Supaya lebih cantik, biasanya kita tambahkan tali pita untuk memberikan kesan hantaran yang lebih eksklusif Karena cake atau roti itu bisa bertahan lama ya, itu sekitar 5 harian gitu Jadi ini bisa kita cicil selama 2 hari, 1 hari bisa bikin 30, 1 hari lagi bikin 30 Jadi pesanannya ini ada 60 pieces Selain menerima pesanan roti atau cake, kami juga menerima pesanan catering ya Jadi untuk pengerjaannya tidak bisa 1 hari Selamat menikmati Oke demikian video kami kali ini mengenai pesanan membuat cake hajatan, bolu tabur keju Ini cake atau bolu ini tuh standar banget harganya dan terjangkau gitu Oke semoga bermanfaat dan menginspirasi ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bagi kalian yang baru mampir di channel ini Kira-kira memberi manfaat, dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga Oke sampai jumpa lagi Salam kuliner, salam sehat, salam enak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya